Para pedagang nekat berjualan di bahu jalan sekitar kecepatan kota baru kota Jambi walaupun dilarang dan terdapat ancaman denda senilai 2,5 juta rupiah. Sesuai perda nomor 12 tahun 2016 tentang penertiban pedagang kaki lima di mana para pedagang dilarang untuk berjualan di bahu jalan. Ancaman sanksi denda senilai 2,5 juta rupiah tertuang dalam perda itu. Perda ini bahkan rencananya akan diterapkan lagi oleh Satpol PP Kota Jambi. Namun para pedagang masih nekat untuk berjualan di sepanjang jalan karena para pedagang menilai bahwa jika berjualan di sekitar jalan tersebut mampu menarik banyak pembeli dagangan mereka. Salah seorang pedagang tahu bulat Angga mengatakan bahwa dirinya merasakan keberatan jika harus diberlakukan denda senilai 2,5 juta rupiah tersebut. Ia juga mengaku bahwa dirinya sering diusir oleh Satpol PP Kota Jambi untuk tidak berjualan di sekitar jalan dan berharap pemerintah Kota Jambi mau memberikan tempat untuk para pedagang agar bisa berjualan. Kita berjualan di sekitar jalan tersebut. Itu gimana sih ambilnya bang? Ya kan pengennya jualan itu aman-aman itu lah gitu bang. Jadi keberatan bang yang 2,5 juta itu bang? Jendak cukup 2,5 juta katanya? Terus setengah juta? Keberatan lagi bang bang bang. Apa bang bang? Soal orang-orang penghasilan dan sampai kayak gitu loh. Nah, sempatnya kan gak butuh, apa nih? Kayak kami gak butuh lah. Kalau terletai gitu, kalau terletai gitu lah. Sandi Cik TV melaporkan.